Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Dan hari ini kita belajar tentang selling skill ya Di video sebelumnya ada namanya Digital Management Institution Kita sudah belajar tentang digital Kita sudah belajar banyak tentang bagaimana penjualan Bagaimana digital marketing Bagaimana e-pay marketing Bagaimana mengelola akun mulai A sampai Z Dan luar biasa kalian saat ini sudah punya offset dan bertulis Sekutang untuk kalian semua Nah pertanyaannya Setelah kita belajar tentang DMI Kira-kira Apa yang harus Kita pelanjari selanjutnya Maka JBL Institute Di 6 pilar Ada program Namanya Sales Map Institution Peta Bagaimana Sales Management Peta Bagaimana Memorganize Sales Bagaimana Mengontrol penjualan Mulai dari A sampai Z Ya kan Nah di video sebelumnya Kita bicara tentang STP Kita bicara tentang 9P Kita belajar tentang Banyak Dan silahkan nonton video sebelumnya Dan di sesi kali ini Saya akan melanjutkan video Tentang Selling skill Jadi seorang Team Leader Anda harus punya keahlian Selling skill Betul ya Selling skill itu adalah Bagaimana kemampuan kita Sebagai seorang seller Untuk Menegosiasi Untuk memprospek Untuk Mendapatkan Deal terbaik Ya Siapapun orangnya Siapapun Prospeknya Itu wajib Deal Jadi kalau tidak deal Berarti bukan great sales Maka seorang Sales Itu wajib Deal Kalau enggak deal Berarti salah Target market Karena tugas seorang sales itu adalah Mendelivery value Ya Kepada target market Gitu loh Teman-teman yang udah di rumah Ya yang melihat video ini Nanti kalau Belum jelas Silahkan diulang-ulang video kali ini Dan Anda praktekan ya Tentunya Secara urut ya Dan yang saat ini belum punya video DMA Nanti Anda harus tonton video DMA Karena Itu fondasi kita Bagaimana kita get money-nya Bagaimana kita dapat Penjualan duitnya Dan sekarang Adalah Sarannya kita belajar tentang Offline Sales Atau bagaimana kita Membuat Sales cost Masukan Penjualan Nah Salah satu Trick 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 yang saya bahas disini adalah Spin model Spin model Spin model ini Bisa teman-teman hafal Bisa teman-teman Jadikan panduan Ketika teman-teman itu berhadapan dengan prospek Berhadapan dengan klien Nah Khususnya di Ting JB Institut Ini harus wajib hafal Wajib hafal Wajib hafal Apalagi Team Leader Apalagi Profesor Apalagi Manager Wajib hafal Bahkan wajib mengajarkan timnya lagi Nah Apa itu? Pertama adalah Situasi Jadi kalau kita mau memprospek orang Kita harus melihat situasinya Kita basah-basih dulu bro Gitu kan Misalkan kalau kita mau jual lagi course gitu kan Gimana pak kabarnya Gimana perusahaannya Kayaknya Kadang-kadangnya cantik-cantik Di Ini kayaknya Di jelaman katanya sudah Bagus ya pak Jadi anda harus gali dulu situasinya Mulai dari A sampai Z Kalau anda nanti Menjadi seorang sales yang hebat Dengan jam terdapat yang bagus Ya Anda akan Pekak dengan Situasinya seperti apa Maksudnya dari mana Dia hobinya apa Itu harus ketemu datanya di awal Ini pak me sebenarnya sudah Sudah praktek Tapi mungkin teorinya di sini pak me Jadi ketika pak me nanti Mengajarkan kepada tim JB Atau tim leader Ya pakai Teknik ini aja Dengan contoh-contoh Tentunya sesuai dengan pengalaman pak me Seperti itu Nah Selalu bicara situasi Selalu bicara tentang Kondisi Selalu bicara tentang Ini seperti apa sih sebenarnya Perusahaan ini seperti apa sih Yang butuh apa sih Oh ternyata Manager nya gak ada Oh ternyata Oh ternyata Produksinya gak jelas Oh ternyata Seperti apa Ternyata Data itu adalah data yang Yang dijadikan bahan Untuk apa Untuk kira-kira Untuk kira-kira Jadi setelah teman-teman tahu datanya Ini ilmu ya Ini ilmu teman-teman ya Jadi ilmu ini adalah Selling skill Knowledge Pengetahuan tentang Selling skill Bagaimana kita bisa menjadi seorang Sehat-sehat Sehat Jadi setelah teman-teman tahu Apa itu situasinya Anda mulai data Kira-kira Kira-kira Dengan kondisi seperti ini Pak Kalau bapak Misal gak ada PT 3 4 peti Kira-kira pak Di era sekarang Masalahnya apa Ini jelas masalah pak Ya lip nya gak masuk pak Ya otomatis gak dapat toal Oh gitu pak ya Terus-terus sampai hari pak Gali terus Makanya seorang sales itu harus menjadi seorang pendengar yang hebat Seorang sales itu harus menjadi pendengar yang baik Jangan rocos Seperti siapa disini Banyak ya Seperti bu Ini Ya Ya Santai aja Ya Oke Jadi Kita banyak belajar dengan Kasus-kasus di sini juga Oke Problem Nah Ini Ini juga saya Terangkan dalam pembangunan sebuah tim Ya Di dalam pembangunan sebuah tim Saya juga terapi nih Mbak Is nih Situasinya Is Gimana Sama Lila nih Ini kan situasi itu Is Ya kan Apakah Perlu jadikan tim Gitu kan Situasinya dikali dulu Mbak Mei Kondisinya seperti apa Kondisinya seperti apa Itu sangat Clear Harus kita bicara tentang situasi Ketemu lagi problem Nah Ini sebenarnya juga salah satu Cara menawarkan produk Tanpa ketemu Problemnya dulu Jadi kita harus tahu problemnya Betul kan Nah Di sini adalah In Bring Nah Ini juga berlaku di CS juga Mbak Rani Kalau boleh tahu Kalau boleh tahu Pendalanya apa di wajah Sebelumnya Pakai sabun apa Dan seterusnya Langkap ya Implikasi itu Kalau misalkan Kalau misalkan gak diselesaikan Implikasinya apa Efek Efek Kalau misalkan Problemnya itu Mbak Kalau gak diselesaikan Dampak dari perusahaan itu apa Dampak dari perusahaan itu Kalau misalkan gak ada website Gak ada kompro Tuh Kira-kira Seperti apa Kondisi perusahaan ini Selama 3 tahun ke depan 2 tahun ke depan Nangkap ya Nah Setelah itu Terakhir adalah Need Bu Pak Kebutuhannya apa Apa yang Yang Menjadi kebutuhan rumah itu Setelah kita ngobrol banyak berbatan Tadi Iya pak Ternyata saya butuh pelatihan Di sekalaman presklusi Oh ternyata saya butuh pelatihan Selaskan presklusi Oh ternyata saya butuh pelatihan Digital Marketing Atau butuh pelatihan Yang ada jualan Nah Temen-temen Saya simpulkan bahwa Selling skill ini menjadi kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang Sales Khususnya di JPNS itu Anda sebagai seorang Sales di JPNS itu Wajib mewasai kompetensi dasar selling skill Saya ulang adalah Speed Situation Khususnya Dua Problem Implication Dan Need Sehingga Anda Tinggal menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan Prospek Oke temen-temen Itu Sharing dari saya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih